Hai Sobat RN, kali ini kita akan membahas 3 fakta menarik pada Masjid Istiqlal Sobat pasti kebanyakan sudah tahu, akan tetapi bagi yang belum mengetahuinya silahkan ditonton sampai habis video ini 1. Alti Nama Masjid Istiqlal Dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara, nama Istiqlal ternyata juga memiliki makna mendalam Masjid yang mulai dibangun pada 1961 ini merupakan bentuk rasa syukur bangsa Indonesia setelah terbebas dari berlenggu penjajahan Untuk mencerminkan nama tersebut, maka dipelihlah nama Istiqlal dari bahasa Arab yang bermakna meldeka 2. Arsiteknya bukan orang Islam Sosok arsitek dibalik megahnya masjid terbesar di Asia Tenggara ini adalah Friedrich Selaban Yang menarik dari fakta ini, Selaban merupakan seorang protestan yang masih memenangkan seimbara desain Masjid Istiqlal yang diberi nama ketuhanan 3. Lokasi Masjid Penentuan lokasi Masjid Istiqlal dahulunya sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta Yang pada saat itu menjabat sebagai presiden wakil presiden Republik Indonesia Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas Benteng Belanda Friedrich Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur General Van Dibos Pada tahun 1834 di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Benteng, Jalan Kaderal, dan Jalan Veteran Sementara itu, Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya Yaitu di Jalan Tamrin yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung Selain itu, ia juga menganggap pemongkaran Benteng Belanda disebut akan memakan dana yang tidak sedikit Namun, akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas Benteng Belanda Karena di seberangnya telah berdiri gereja kateral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia Terima kasih